We are the brave, we are the bold, we can be anything, 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 we are the light, we light the dark Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan channel iNinjas Seperti biasa, iNinjas bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui Atau berbagi pengalaman dari apa yang kami alami Oke, jika konten ini ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan Jika tidak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan Oke, konten sekarang ini sebagai berikut Baik, dalam konten sekarang ini masih seputar permasalahan di SeptiPal Mudah-mudahan konten kali ini memberikan jawaban Dari yang berkomentar yang katanya Si SeptiPalp ini suka ada netes di lubang yang kecil ini Padahal ketika SeptiPalp ini berfungsi dengan baik Ini hanya untuk menjaga Fungsinya SeptiPalp itu hanya untuk menjaga Ketika di unit water heater tersebut Tekanannya melebihi batas yang sudah disesuaikan Sudah disetandarkan oleh pihak pabrik Kelebihan tekanan itu bisa diakibatkan oleh pompa pendorong yang begitu kuat Pompa pendorong atau boosternya itu tidak mau berhenti Walaupun tidak ada yang mempergunakan Atau kelebihan tekanannya itu diakibatkan oleh termostat Yang tidak mau memberhentikan alus listrik Sehingga arus listrik tersebut Bekerja terus menerus terhadap elmennya Sehingga air tersebut terus-terusan mendidih Dan akan mengakibatkan kelebihan tekanan dari didihan tersebut Sehingga SeptiPalp ini akan bekerja Mengurangi tekanan tersebut Dengan keluar menyemburkan air dari lubang ini Itu sekilas dari fungsinya dari SeptiPalp SeptiPalpnya ya Yang berikutnya ya Tentu ini sebagai tosennya Air tersebut bisa masuk ke water heater Tapi tidak akan balik atau bercampur dengan air yang Air biasa yang akan menuju masuk ke water heater Sehingga air yang ada di dalam water heater tersebut aman Air panasnya tidak akan bercampur Atau memanaskan air yang ada di instalasi tersebut Ketika tosen clap ininya masih bagus Oke sekarang permasalahan di air yang suka Ada netes ya Jedak netesnya itu lama Tapi tidak nyaman karena ada tetesan air dari sini Sebetulnya SeptiPalp ini ada dua fungsi Ada yang ini model dulu Ada yang tidak mempergunakan handle seperti ini Polos seperti ini Tetapi saya rasa semua sekarang itu sudah model begini semua Yang ada handlenya ini Walaupun handlenya ini diamankan Di sini ada tertera biasanya Ada sekrup Mengunci ke sini ini supaya tidak bisa diungkit Tujuannya pabrik itu seperti itu Tetapi untuk pengetesan Untuk pengetesan berfungsi apa tidaknya air keluar dari sini Sekrupnya itu bisa dilepas Itu sama dengan kita kalau seumpamanya di sini Masih suka ada netes Bukan nyembur ya Kalau nyembur berarti emang ini ada permasalahan di water heaternya Kelebihan tekanan Tetapi kalau cuma netes Ini permasalahannya di per ini Atau di seal yang ada di dalam ini Ya di SeptiPalp ini Siapa tahu itu netesnya air di sini itu hanya ada terganjal oleh kotor Bagaimana supaya caranya menghilangkan Siapa tahu ada tersumpah terganjal Di seal di dalam SeptiPalp ini Kalau seandainya ini terkunci sama sekrup Silahkan Anda buka aja sekrupnya Tapi kalau tidak ada Ini masih model yang tidak ada sekrupnya Kita bisa langsung pengetesannya di sini Nah tetapi Kalau seandainya Di lubang ini tidak tersedia Dia punya Selang ya Nanti di sini nyemburnya itu Ketika kita ungkit ini akan kemana-mana Tetapi yang saya tahu ya Mudah-mudahan itu juga Di water heater Anda juga Waktu beli itu sudah disediakan yang namanya selangnya Dan selang itu harus terpasang di sini Itu fungsinya supaya Ketika SeptiPalp ini bekerja Kelebihan tekanan Atau kita ketika mentanan Untuk pengetesan dia punya SeptiPalp Airnya tidak kemana-mana Menyemburnya tidak kemana-mana Sehingga Ada selang gitu Nah ini saya Selangnya sebetulnya Diameternya kurang gede ya Tetapi saya mudah-mudahan Ini saya gedein Harus terpasang di sini Ini contohnya juga Saya selangnya terlalu kecil Diameternya Saya paksa lubang Nah malah sobek Nah Seharusnya seperti ini Sebenar saya betulin dulu Ini karena saya lihat sobeknya Tetapi kalau yang mudah bawaan selang aslinya Itu pas Munci di sini Nah seperti ini Ini selang Yang fungsinya Ketika Ada semburan dari sini Itu tidak Menyiprat kemana-mana Apalagi kalau Stop kontak listrik ELCBnya tersebut Anda pasang di water heaternya Itu di bawah water heater Itu usahakan untuk pemasangan listriknya itu Harus di atas ya Harus di atas unit dari water heaternya tersebut Jangan sampai Ketika suatu saat ada semburan dari sini Itu untuk menyetabilkan tekanan di dalam Water heater Semburannya tersebut Kena ke Stop kontak Water heaternya Itu jangan sampai terjadi seperti itu Nah ini Selang seperti ini fungsinya Oke sekarang Sekarang kalau seandainya Anda sudah terpasang Untuk mencoba menghilangkan tetesan Yang kesehariannya suka ada tetesan di lubang septi palp ini Yang kecil ini Anda Ungkit aja Anda buka handle nya ini Biarkan Seperti ini Anda buka Dengan posisi Instalasi normal ya Stop keratnya Stop kerat air yang masuk Water heater Biarkan dengan posisi Terbuka semua Pokoknya posisi normal Keinstalasian Air yang masuk itu Posisi Jangan ditutup Posisi normal Terbuka Ini Anda buka Supaya tekanannya itu Siapa tahu Menghilangkan Ganjelan yang ada di Seal Di dalam septi palp Anda buka aja sekarang Begini Biarkan menyembur Dari selang ini Anda arahkan kemana Lalu Anda tutup lagi Lalu Anda buka lagi Tutup lagi Buka lagi Tutup lagi Begitu aja berulang-ulang Siapa tahu Siapa tahu Hanya Di dalam ini Terganjal oleh kotoran Dan kotorannya itu Ikut terbuang Mudah-mudahan dengan Seperti itu Berhasil ada Tetesannya Yang cuma netes Aja di Lubang septi palp Setelah berulang-ulang Terus Sampai berulang Biarkan dulu Keluar dari Ujung selang ini Lalu Anda tutup lagi Beri tekanan lagi Tutup lagi Terus aja berulang-ulang Nah setelah itu Baru Anda buka Dengan posisi Seperti itu Anda perhatikan Dengan posisi Sudah ditutup Ininya Anda perhatikan Masih ada Netes tidak Kalau sudah tidak ada netes Berarti dengan Cara tersebut Berhasil Betul Berarti Sil di dalam itu Hanya terganjal Oleh Kotor Gitu kan Tetapi Kalau masih tetap Ada netes Anda bisa mencoba Berulang lagi Seperti biasa Masukin lagi selang Anda buka lagi Anda buka lagi Kalau tidak pakai selang Seperti ini main buka Nanti ini nyiprat Kemana-mana Nyebar kemana Bisa ke diri Anda sendiri Hati-hati Air yang Pas Panas Itu Untuk menjaganya Seperti ini Supaya ini Tidak nyembur Ke diri Anda Karena disini Sudah pasti Air yang keluar Dari sini Air panas Makanya Dikasih selang Atau waktu masang Jangan sampai Lupa Selang ini Harus terpasang Ketika ada Bawaan dari Pabrik tersebut Bisa Anda Ulang lagi Sampai Istilahnya Disini Tidak ada Benar-benar Kalau sudah Berulang-ulang Dicoba Berulang-ulang Masih tetap Juga ada Netes Berarti Sil Di dalam Sep Di palep ini Emang Sudah rusak Silnya Sudah Aus Silnya Mau Tidak Mau Secara tersebut Sudah Anda Lakukan Tetapi Masih tetap Suka Ada Tetesan Air Tidak Nyaman Mungkin Ngelihat Ini ada Tetes Tapi Kalau Jedanya Lama Tidak Apa-apalah Kalau Sering Tetesnya Sering Kalau Jedanya Lama Mungkin Masih Tidak Apa-apa Anda Bisa Mempergunakan Ini Dan Itu Tidak Begitu Berbahaya Yang Bikin Bahaya Ketika Terus-terusan Menyembur Disini Walaupun Semburannya Itu Sebetulnya Bukan Kelebihan Tekanan Tetapi Emang Silnya Sini Kurang Bagus Jadi Anda Bisa Kalau Udah Berusaha Yang Tadi Saya Katakan Masih Tetap Juga Ada Netes Tapi Kalau Tetesannya Tersebut Kira-kira Masih Nyaman Ya Sudah Tidak Apa-apa Anda Pergunakan Tapi Kalau Tetesannya Istilahnya Terlalu Sering Lebih Baik Anda Ganti Satu Septi Balap Yang Model Baru Seperti Ini Kemungkinan Septi Balap Anda Sudah Lama Sehingga Sealnya itu Mungkin Di dalamnya ini Sudah Hauus Oke Itu aja Informasi Perihal Septi Balap Yang suka Ada Netes Di lubang Ini Moga Informasi Ini Memberi Jawaban Yang Tidak Bisa Kami Jawab Secara Alisan Karena Penjelasannya Sudah Pasti Perlu Detil Dengan Video Ini Mudah-mudahan Bisa Terjawab Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ainin Jais Terima kasih Ya guys Jangan lupa Like Comment Dan Like Tabar Lontongnya Lontongnya Lati-lati Bye Bye Bye